Kejahatan di Indonesia kian hari semakin merajalela, menciptakan kekhawatiran dan ketidaknyamanan bagi masyarakat, dari pencurian, perampokan, penipuan, hingga tindak kekerasan, semuanya menunjukkan tren peningkatan dalam berbagai bentuk. Beberapa faktor seperti kondisi ekonomi, perubahan sosial, dan teknologi turut memengaruhi perkembangnya pola kejahatan yang semakin variatif dan canggih. Tindak kejahatan di Indonesia yang semakin merajalela adalah tantangan besar bagi negara dan masyarakat. Kondisi ini tidak hanya mengganggu keamanan dan kenyamanan hidup, tetapi juga menciptakan rasa ketidakpastian di tengah masyarakat. Kalian penasaran tindak kejahatan apa saja yang bercerita horror telah dapatkan, baik dalam bentuk video maupun rangkuman cerita, yang pastinya ini seru dan harus kalian simak baik-baik. Yowes, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya channel youtube saya ini. Yang sudah, saya doain kalian bakal diberikan rejeki yang berlimpah sama Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Yowes, tidak usah berlama lagi, kita langsung saja menuju ceritanya. Yang pertama, Preman Bekasi, palak orang ternyata pasukan elit TNI. Aksi pemalakan Preman terhadap pengendara viral di media sosial. Pelaku pemalakan langsung cium tangan, begitu tahu korbannya ternyata pasukan elit TNI. Peristiwa itu viral di media sosial. Keduanya sempat dibawa ke kantor polisi. Tetapi, kemudian dilepaskan setelah meminta maaf dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya. Dalam video yang beredar seperti dilihat Senin 1909-2022, tanpa seorang pria mencium tangan pria yang berseragam loreng. Beberapa pria terlihat mendekat ke arah keduanya. Di sebuah-sebut, pria berseragam loreng adalah prajurit TNI AL. Sementara, pria yang mencium tangan adalah Preman Bekasi. Jadi, mobil saya diberhentiin tiba-tiba sama Preman kampung sini. Pas suami buka jendela, mereka enggak nge. Suami anggota TNI, tetapi mereka tetap memalak kami. Narasi dalam video itu. Di narasi tersebut, ditulis sang Preman meminta 10 ribu kepada prajurit TNI AL. Namun, prajurit TNI itu justru menunjukkan alat tempurnya. Pas tahu suami saya anggota, mereka langsung minta maaf sampai cium tangan. Narasi video tersebut. Prajurit TNI AL yang dipalak para pelaku merupakan anggota pasukan elit TNI AL. Komando Pasukan Katak atau Kopaska. Ada dua prajurit yang dipalak oleh Preman tersebut. Keduanya berada dalam kendaraan mobil yang sama. Nama prajurit TNI AL yang dipalak, Pak Saiful dan Pak Wiro, tutur Kanit Reskrim Polsek Babelan, Ibtuwi Trionaldi. Kanit Reskrim Polsek Babelan, Ibtuwi Trionaldi membenarkan aksi pemalakan di Babelan, Bekasi. Peristiwa itu dilaporkan terjadi pada Jumat 16.09.2022. Selain itu, lima orang ditahan oleh polisi atas kasus Preman Palak TNI tersebut. Witri Trionaldi juga memastikan bahwa kelima orang tersebut bukan bagian dari Ormas, melainkan hanya Preman biasa. Pelaku juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Pelaku menyatakan bersedia di proses hukum jika kedepan kembali melakukan pemalakan. Kalau saya mengulangi lagi, saya akan bertanggung jawab atas perbuatan saya pada jalur hukum. Tanggisan seorang Preman ini tak tertahankan, kalau ia dan teman-temannya diamankan Polsek Babelan. Ya, para preman kampung itu sebelumnya viral karena terekam kamera nekat memalak dua prajunit pasukan Katak TNI Angkatan Laut di bawah jembatan Jalan Tol Cilincing Cipitung, Bekasi. Kala itu, karena tak menyangka korban yang dipalak adalah pasukan elit TNI Angkatan Laut, para preman sampai bersipu meminta maaf. Sementara usai diperiksa, para pelaku akhirnya dibebaskan polisi. Usai TNI memilih tak melanjutkan kasus ini ke jalur hukum. Saya meminta maaf, saya mengulangi lagi, dan saya tidak akan mengulangi lagi. Kalau saya mengulangi lagi, saya akan bertanggung jawab pada patas perbuatan saya pada jalur hukum. Pasca kejadian itu, sepanjang minggu siang tak ada lagi ok preman yang nekat memalak warga di bawah jembatan Jalan Tol Cilincing Cipitung di Kampung Buni Bakti Babelan. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Yang kedua, komplotan maling di Medan melakukan aksinya secara ugal-ugalan dan tak kenal takut. Seorang pedagang bernama Buyung, nama Samaran, yang menjadi korban aksi pencurian yang dilakukan oleh komplotan maling. Komplotan maling mengambil barang warung milik Buyung di Jalan Perjuangan Medan. Para pelaku ini telah beraksi sebanyak tujuh kali dan menjarahnya secara terang-terangan di saat masyarakat sekitar masih berlalu-lalang di sekitar kejadian. Mereka sungguh nekat. Buyung meyakini bahwa komplotan pelaku ini merupakan orang sekitar. Sebab, beberapa orang warga mengaku sempat ditawari barang-barang miliknya yang dicuri oleh pelaku untuk dibeli kembali. Aku sering dapat informasi dari orang-orang sini. Pencuri ini menawarkan barang-barang yang dicuri di warungku, pujarnya. Namun, katanya sejauh ini kendalanya tidak ada seorang warga pun yang ingin menjadi saksi terkait kasus tersebut. Yang ketiga, mantan polisi jadi preman. Sosok kamiso, preman tantang kamarudin si manjuntak pelaku bacok warga di Medan, ternyata mantan polisi. Bapak berlaku. Polisi menangkap kamiso, pelaku pembacokan Rahman Tua, warga desa Sampali, kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang terjadi Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Ketika ditangkap dan dibawa ke polsek Percut Seituan, kamiso nampak memakai kaus berwarna hitam. Ia berjalan kesusahan dibantu tongkat di sebelah kirinya. Seperti merasa tidak bersalah, ia nampak tersenyum kepada kapolsek Percut Seituan, meski tadi balas senyum. Kamiso merupakan pecatan polisi yang pernah ditangkap karena menembak personel polsek Medan Barat pada 2020 lalu. Pada tanggal 27 Oktober tahun 2020, kamiso menembak Aiptur Robin di sebuah tempat pencucian kendaraan Doresmer, KD, dan RS Jalan Gagak Hitam Sunggal, Ringro. Pasca kejadian, ia pun ditangkap bersama Nina Wati, otak penembakan. Diberitakan sebelumnya kapolsek Percut Seituan kompol Johnson Sitompul mengatakan, pihaknya berhasil menangkap pelaku kurang lebih 2 jam setelah kejadian. Saat pelaku pembacokan berada di mapolsek Percut Seituan pelaku tampak tak di Borgol. Viral di media sosial, kuasa hukum korban pembacokan Kamarudin Siman Juntak dan Poltak Silitonga datangi pelaku di mapolsek Percut Seituan. Kuasa hukum tak terima pelaku tadi Borgol saat diperiksa. Dalam video, kuasa hukum menanyakan kepada pelaku alasannya membacok korban, pelaku tampak santai tanpa Borgol dan bertanya kembali apa hak bapak untuk bertanya ungkap pelaku. Di akhir video pelaku, tampak gepre meja terlihat mengantang kedua pengacara korban yakni Kamarudin Siman Juntak dan Poltak Silitonga. Si Maman mau membacok, lihat membacok siapa yang, saya yang menyuruh, siapa yang menyuruh bapak? Bapak siapa sekarang kemasi saya, tempat berjalanan? Saya tempat berjalanan, kuasa hukum dari Pak Korda. Bapak izin menurut dengan komisi baru, bisa nyasuk perang. Saya suruh izin denganmu. Bapak, saya tidak bisa, saya buat Pak. Diketahui pembacokan terjadi pada Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024, sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi hal ini bermula ketika tersangka hendak menggali lubang diduga untuk mendirikan pagar di lahan garapan yang sudah dikuasai pihak lain. Kemudian korban tak terima hingga terjadi keributan sampai pembacokan. Untuk saat ini yang bisa kami lihat dari peristiwa tadi itu di mana pelaku tanpa seizin dari pemilik bangunan ada menggali lubang dan si pemilik bangunan merasa keberatan. Mungkin pelaku tersinggung, emosi langsung menyerang korban dengan cara membacok tangan korban. Setelah pembacokan Rahman Tua, warga sekitar ngamuk dan membakar ban di tengah jalan. Sempat terjadi kemacetan, namun akhirnya berhasil diredam. Setelah kami datang dengan pihak desa, melalui damkar memadamkan api sehingga lalu lintas kembali normal yang tadinya sempat terhenti akibat pembakaran ban. Yang keempat, pencurian di warung Aceh yang sangat brutal. Pencurian di warung menjadi masalah yang kian meresahkan masyarakat, terutama bagi pemilik usaha kecil yang menggantungkan hidupnya pada pendapatan harian. Tidak hanya terjadi di kota besar, kasus pencurian di warung juga marak di daerah pedesaan. Baru-baru ini, fenomena pencurian dengan cara brutal semakin sering terjadi, menciptakan ketakutan dan kecemasan di kalangan masyarakat. Pencurian di warung kini tidak hanya dilakukan secara diam-diam atau saat warung sedang sepi. Pelaku pencurian semakin berani dan nekat melakukan aksinya, bahkan di tengah hari atau saat warung ramai pengunjung. Beberapa kasus menunjukkan pelaku datang secara berkelompok menggunakan senjata tajam dan mengancam pemilik warung serta pelanggan. Mereka mengambil barang-barang dagangan hingga barang berharga milik pemilik dan pengunjung tanpa segan-segan melukai siapa saja yang mencoba melawan. Modus operandi para pelaku semakin variatif. Beberapa di antaranya datang dengan berpura-pura menjadi pelanggan, memesan makanan atau barang, lalu melancarkan aksinya saat pemilik warung lengah. Ada juga yang langsung datang secara brutal dengan menodongkan senjata, membuat pemilik warung tidak berdaya dan terpaksa menyerahkan seluruh barang berharga yang dimiliki. Terima kasih telah menonton!